oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel wabarakatuh kembali lagi ya oke jadi para kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke kalian apa yang terjadi ketika kita mencapai Fem4.000 agresya patas Fem untuk versi saat ini kan 3500 ya ya Nah gimana kalau kita mendapatkan tambahan sebesar 500 lagi dan mencapai 4.000 FM Apakah yang kita dapatkan guys Oke sebelum kita lanjut channel kalian klik tombol like dan juga subscribe ya bisa bantu channel ini agar tetap berkembang ya Oke nah disini kita langsung menuju ke kolisium aja Oke jadi ini adalah Fem aku ya guys ya Nah jadi buat kalian yang menasaran kalau kita mencapai Fem4.000 itu kita dapat apa ya guys ya yaitu kita tidak dapat apa-apa guys karena yang memang terlibat untuk maksimal itu kita dapat di Fem3.500 dong ya jadi walaupun kita merapetkan Fem sebanyak mungkin gitu kita tidak dapat apa-apa ya tapi nah ini kenapa saya saya bisa mencapai 4.000 itu karena menyelesaikan telegis ya karena lumayan hadiah dari Delhi itu ketika kita menyelesaikan satu match dan kita menang di kolisium maka mendapatkan ini guys ajen spirit shard 150 trail token dan juga xpx ya yang aku cari sih itu sih hansian sepertinya doang guys ya Nah tapi kalau kayak gitu sih gak seri bisa kita lihat juga perjalanan menuju 4.000 Fem3 ya oke oke lawan pertama yaitu melawan petani cuyx ya Fem3nya dia udah 4.200 tugas waduh para batik orangnya gejah Oke langsung aja kaskin ya guys ya apalagi sih Oke jadi gue yang sebelahkan ini guys ya Oke langsung storm meter gue yang menghipas-hipas dia menggunakan the fine storm lalu defense ikon Aduh ada keluar juga Storm Raider dia yang ini gue takut sini Arcane Gaster dia guys ya ini kayaknya gue mati juga ya Storm Raider gue ayahnya sih oke dia juga ada sih itu guys ya apa Enchantress itu nipulin banget tuh bikin imun invisible Oke Enchantress nya udah divine lalu masih tebak tembakan angin ya guys ya kipas-kipas keluar monyet langsung mengeluarkan the fine tapi tiap ada efek apa-apa karena dan centrist dan ternyata encadetnya mati lalu ada keluar hakin caster dari sisi gue dan juga keluarkan the fine-nya dan disana posisinya semangaternya nyawa caranya dengan sedikit aja oke lalu mengeluarkan akhir skill sini dikeluar langsung the fine dan juga langsung montar ya guys ya Oke tinggal tersisa bersih dan juga pentasnya serta rinevent Oke pentele aku langsung menerjang ke arah pentele lawan lalu langsung kipas-kipas dan terkena stun dari sini dan juga tentu selia kueis ya lalu langsung menggunakan aktif skill di sini enggak jadi mati namun pentele lawan menggunakan defendnya lagi dan disana keluarlah sambrosia lalu mengeluarkan the fine-nya langsung dan Wow 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 langsung menggunakan aduh sampai gue nggak bisa ngomongin kes lalu keluar lagi hai terus seorang bakal akan menggunakan the fine-nya atau enggak ini guys pokoknya enggak sih guys ini guys karena ini heronya darat-darat semua jadi kalau misalkan aku pakai itu bener-bener semua maka otomatis akan mati aja hero aku aja karena malah diam semua Oke jadi disini aku agak pinter sedikit ya guys ya kalau tidak menggunakan divine hair the strong dan disini aku menang guys kemudian langsung saja Oke nice petel sih ya yang gitu bisa Oke kita lanjut ke petel yang kedua ya itu adalah ketika aku melawan Zulia power Eja ya oke langsung aja kita lihat reply-nya guys kaskuy Oke seperti biasa langsung menggunakan arah kolepsi lalu menggunakan enchantress dan juga stromrader rufa yang bisa Oke langsung skars itu dia stromrader lawan iiii stromrader lawan mengeluarkan ini stress stromrader aku aku meluarkan pose ya oke lawan sudah terkesak mundur-mundur ya oke keluarlah panggoli dan juga biari sisi aku keluar great season meluarkan venya langsung ya lawanlah sepeda terkena silence dan langsung mati panggolin aja oke langsung ya saya disana datang saya menyembodakan sol teker namun tidak terasa ya guys ya oke di sini langsung menggunakan defend untuk menghilangkan emm immortal larilah banyak ya oke di sana soling terkeluarkan lalu muncullah pentasilya untuk mengacaukan segalanya guys ya iya langsung menggunakan defendnya disana langsung terkena stun semua karena efek hilangnya shield lawan ya guys ya oke di sana dan silahkan menggunakan aktif skillnya lagi lalu jinninya menggunakan aktif skill juga tersisa renevent dan juga pentasilya terlalu aja namun hero aku masih banyak dan sana langsung keluaran berusaha menggunakan defend langsung tempat selama yang masih bisa bertahan sini juga menggunakan aktif skillnya oke pantis alawannya sangat tangguh ya oke disana ada pertarungan antara pente melawan pente lalu penevent lawan kalah dan arcan casternya langsung hidup namun lawan disini suri nih ya kan sudah tidak ada tanda-tanda kemenangan mana bisa sombong amat itu adalah pilihan yang sangat bijak ya kesehat nah mat waktu itu guys kalau begitu guys Oke jadi kalau kita tahu kalau ya kita sudah menjaga jadi kalian bisa nyari lawan yang lebih cepat lagi Oke disini gue lawan no manis ya dan posisinya disini aku kalau ya oke cuman terlawan sudah level 220 langsung saja aku seperti biasa ya entah kenapa itu narcolepsi bisa aku itu bisa yang pertama lebih siap fast hand ya saya cuma aku klik gitu namun disini karena terlalu kuat lagi selawannya bisa tapi tidak bisa mengingat kekuatannya bisa sudah tiga tadi equipment power juga lawan untuk 4.000 geser dan aku cuma tiga ribuan geser sampai lima hari berawan tempat lagi ya udah itu karena ada sih hidrosor makanya hidupnya nggak bisa apa-apa guys gelap semuanya guys itulah makanya tadi aku nggak pakai depan hidrosaur mulut gue ya karena hidro darat tapi ini entah kenapa gue nggak seorang ya apakah ada celah-celah nah disini nih hidrosor aku menghilangkan ya tapi enggak bisa guys ambrosi aku mencoba untuk membuat lawan kesel bisa dengan tidak sore nih Oke dan langsung kalah aku guys oke oke mungkin sekarang masih kalah guys ya enggak tahu beberapa waktu lagi oke oke lanjut kita ke pertandingan melawan mana-mana tadi ya top gold pinasi tgp-tgp ini oke sangat banyak ya kita namanya kini guys ya langsung kita tonton aja gajah squee oke langsung menggunakan narcolepsi itu kan tak kenapa itu narcolepsi aku tuh keluar duluan yang bisa daripada narcolepsi aku laluan bisa fast hand banget kita oke terambil dar nice oke untuk aku meluarkan tunai ya oke lawan mengeluarkan pos disana lawan ada pendeksi liat dan juga penyakitnya yang tersisa apakah dia akan bisa mengeluarkan stromaternya lagi menggunakan aktif skill renevan mampukah mereka Oh ternyata yang di depan kembali adalah krono keeper ya Kenapa bisa bertahan tidak tentunya guys ya dan tidak suranya bisa lawannya beja Oh ternyata suranya guys nice 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 Oke lanjut ke pertandingan selanjutnya nah itu adalah melawan ini kayaknya orang Indonesia gajah lutvijer gajah dan ya gimana gajah belum aku udah banyak tapi yang untuk daily kan ya bisa oke dan juga udah banyak tuh 35 lebih ya bisa jadi ya enggak ada alasan untuk besor ini bisa kecuali gue udah selesai daily dan main dua kali ketemu kawan ataupun temen yang fan yaitu terendah gitu maka gue suri nakas poin aja oke di sini kita lihat ya guys ya dmc dari stromader aku ya lumayan tinggi guys ya ya di sana lawan mengeluarkan Ambrosia itu enggak mati-matik saya oke pasti lama tuh dari nih senyum untuk backup terakhir tapi ini kenapa Rinvenya lagi terakhir ya guys ya Hai Hai luci JL kalau ke Anda nonton nih ya oke sih luci jar kalau Anda nonton video Indonesia itu eh 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 kepes lagi ya weng kecuali nih kalau lo nonton ini turin eventu diletakkan di web terakhir ya luci jar ya supaya bisa menghidupkan kembali jadi udah roli ya lebih jangan diletakkan di tengah-tengah gitu nanti nggak bisa hidupin apa-apa itu keren eventnya Oke lanjut guys kita ke pertandingan melawan pen ketiknya nah ini karena aku belum mendapatkan kemenangan yang jadi daily jadi aku enggak suren kayak oke langsung seperti biasa ya lawan terkena terkena narkolepsi ya hmm nice oke langsung menggunakan semuanya intinya oke sini aku belum ada yang mati ya oke yang aku keluarkan di apa sih biru apa Oh Wolverine ya harus saja itu nggak mati-matik ya ya pantas 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 Oliver itu kalau jadi suman itu mantep guys apalagi kalau di petroyal yang mantep banget ya Oke kita lanjut ya itu adalah aku melawan Eliore guys ya ini adalah pertarungan terakhir ketika aku akan mencapai V4000 bisa Oke seperti biasa narkolepsi Iya selalu fastsene kita gak enggak tahu kenapa ini padahal itu bisa ditandanggoli lebih ya oke gua pantas Lianya itu enggak ada item immortal itu hanya langsung mati gitu oke Wow itu stromader itu teksnya sepatu aja entah semain terlaluan membesar biar aku tuh saya biar tuh Pak 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 Oke oke ada krono yang udah eh yang lagi saya namun terkena silence salbanya dia jadi enggak bisa bapak tuh krononya Oke menurut ini juga kena selanjutnya bisa ngidupin Hero bakat tersisa abis dimana tinggal aja Oke bisnis mati ngerti yang bisa hidup lagi nice banget oke lalatan surin aja oke jadi itu sekian yang dapat gwe share tentang apa sih yang kita dapat di Vm ke-4000 itu enggak ada apa-apa ya jadi misalkan kalau nanti ada update lagi di V4000 itu ada reward maka ketika kita mencapai 4500 atau mencapai Rp5.000 itu enggak ada reward apa-apa ya kecuali ini guys kecuali satu ini guys ya nah nih hades pemachieve jenis seperti tropis yang tertinggi dapat kita sampai gitu guys tapi gitu enggak terlalu penting sih kan yang terbentukkan ribetik ya oke oke terima kasih udah nonton jangan bakal klik tombol like dan dan juga subscribe ya kejah jangan coba juga untuk share tentang kekayaan agar channel ini dapat berkembang terus dan semangat kecacah Oke see you in the next video bye bye